Di Kabupaten Vokasi, kemarin juga saya sudah mengumpulkan palet saman. Maka antisipasi keadaan cuaca yang memang sekarang ini sudah mulai musim hujan. Karena memang harus ada antisipasi. Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja melakukan pertemuan dengan BBWS Ciliwung Cisadane terkait dengan usaha pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Bupati pada Rabu 4 November 2020. Kedatangan pihak BBWS Ciliwung Cisadane ke Pemkap Bekasi untuk memamparkan rencana pengendalian banjir kali Bekasi sepanjang 33 km dan panjang tanggul 50 km di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja mendukung rencana pengendalian banjir tersebut. Selanjutnya Bupati mengharapkan komunikasi antara Pemkap Bekasi dengan BBWS Ciliwung Cisadane dapat berjalan dengan lancar sepanjang pengerjaan kali Bekasi dilakukan. Sebelumnya, Bupati Bekasi mengatakan telah memberikan instruksi kepada seluruh camat Kabupaten Bekasi agar dapat mengantisipasi banjir di wilayah masing-masing, terutama di wilayah padat penduduk. Bupati Bekasi kemarin juga saya sudah mengumpulkan kepada camat dalam maka antisipasi keadaan cuaca yang memang sekarang ini sudah mulai musim hujan, karena memang harus ada antisipasi. Kemarin itu yang banjir besar yang masih berjalankan itu dari kita pemerintah di perisaan damai itu. Ini juga masuknya dari kota juga. Terus selanjutnya juga Kali Bekasi yang kemarin memang meluap sehingga dampaknya kehidupan percamatan atau percamatan Sukabali, Tambelang, Samabatulan, itu Kamu Utara. Itu memang di 4 percamatan itu berdampak terhadap Kali Bekasi. Terima kasih.